Teman-teman Papi Takit News pernah lihat orang bule belajar budaya Sunda? Ya, kini banyak orang asing yang sengaja belajar budaya tradisional. Nah, di sanggar midang perceka anak-anak bisa belajar aneka budaya Sunda seperti tari jaipong dan lainnya yang di kalangan mereka semakin ditinggalkan. Berikut laporan kru Papi Takit News. Sejarah berdirinya sanggar midang perceka, kami berdiri pada tanggal 16 Juni tahun 2012 untuk menciptakan supaya generasi muda mencintai dan melestarikan kesenian tradisional khususnya budaya Sunda yaitu seni tari maupun kari. Karena-sana budaya Sunda merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya. Jangan sampai produk budaya asing mendominasi bahkan menggusur budaya lokal yang memang punya nilai keluhuran budi. Inilah salah satu yang membuat sanggar midang perceka konsisten membina kelangsungan budaya Sunda seperti tarian dan karawitan. Pada acara Bandung Festival, juara tari klasik kendagan, Alhamdulillah, mendapat juara pertama. Kemudian waktu di Monumen Perjuangan dalam rangka acara ulang tahun Provinsi Jawa Barat, kami dari sanggar midang perceka, Alhamdulillah, terpilih wakil dari kota Bandung sebagai tujuh kreografer sejawa Barat. Alhamdulillah itu juga merupakan prestasi bagi sanggar midang perceka yang cukup membanggakan. Upaya kita yaitu kita tetap berada di prinsip awal yaitu melestarikan budaya Sunda tapi kita juga berusaha mengkolaborasikan dengan seni-seni modern tanpa menghilangkan jati diri Sunda itu sendiri. Dalam musik karawitan juga ada musik etnik, gamelan yang digabungkan dengan gitar, bas, dan sebagainya. Untuk pemindaan dari pemerintah mungkin sudah cukup bagus. Dengan adanya kunjungan dari Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, bidang sarana-prasarana kami belum tersentuh oleh pemerintah. Kami sanggar midang perceka memohon bantuan untuk khususnya yaitu sarana-prasarana maupun alat-alat kesenian untuk kelancaran sanggar midang perceka. Karena siapa lagi kalau bukan mereka yang melestarikan budaya tradisional ini. Pengalaman klaim negara tetangga terhadap beberapa jenis seni budaya Indonesia. Semoga menjadi pelajaran bahwa apapun produk budaya daerah harus dijaga dan dipertahankan. Boleh jadi beberapa budaya tradisional khas Indonesia akan diklaim oleh negara lain jika saja kita tidak menjaga dan melestarikan.